oke kawan-kawan sekarang saya akan memberikan video tentang bagaimana kita mengecek dan memperbaiki mesin lampu ya disini adalah lampu hemat energi ya mari kita tes dahulu lampu ini sebelum kita perbaiki Oh ya saya tes dahulu ya kawan dengan menggunakan settingnya ini nyala lampu light ini kita tes dahulu lampu hemat energi ini ini tidak nyala ya kawan saya tes kembali ternyata ini harus kita perbaiki selanjutnya kita buka terlebih dahulu ya kawan casingnya dengan menggunakan alatnya ya kemudian kita buka drat lampunya ya nah ini dengan nyodernya seperti ini selanjutnya kita buka casingnya ya kita congkel dengan menggunakan obeng ya kamu agak keras hati-hati dalam mencongkelnya ini sudah rangkaian lampunya ya kemudian kita buka dahulu kawatnya setelah kita buka semua kawatnya ya kita ambil rangkaiannya kemudian yang pertama yang perlu kita cek ini adalah di bawah lampunya ya kawan nah menggunakan multi tester ya pinggirkan dulu ini saya ambil multi tester terlebih dahulu seperti ini kawat lampunya kita tes dahulu ya disini kalau disini menunjukkan angka berarti tandanya filaminnya itu masih bagus dan berfungsi disini masih berfungsi ini masih berfungsi dengan baik ya kawan selanjutnya yang perlu kita tes adalah ini ya mesin lampunya mesin lampunya kita tes dengan menggunakan oke teman yang pertama yang perlu kita cek adalah ini ya sekringnya ini sebagai penghubung arus listrik sekringnya kita cek terlebih dahulu yang paling utama kalau ini menunjukkan angka berarti tandanya sekring ini masih berfungsi dengan baik ini masih berfungsi ya kawan ini menunjukkan 10 ohm selanjutnya yang perlu kita tes adalah resistor ya resistor yang ukurannya 1 per 4 watt ini 2 ini kalau ini baik maka menunjukkan berapa ohm resistornya disini ini 11 ya menandakan bahwa resistor ini masih bagus selanjutnya resistor satunya kita cek yang ini ya kita cek kita cari kakinya dimana nah ini kalau ini menunjukkan angka berarti tandanya resistor ini bagus ya di cek ya nah ini menunjukkan 1,7 ya 1,7 ohm jadi ini semuanya masih berfungsi dengan baik terus yang utama adalah ini ya kawan starter lampunya ya yang di depan ini kita cek kalau ini menunjukkan angka berarti tandanya starternya itu jebol ya kawan saya cek dahulu ini menunjukkan angka berarti ini starternya ini sudah jebol ya maka harus diganti kita buka dahulu dengan menggunakan solder ya ini ya kawan diperjelas lagi di cek kembali ini kita lihat di multitesternya nah ini memang benar-benar sudah jebol ya diganti dengan yang baru oke saya ganti dengan yang lain ya ini saya cek dahulu sebelum dipasang kalau ini tidak menunjukkan angka berarti starter ini berfungsi dengan baik selanjutnya kita pasang ke rangkaian lampunya ya oke ini saya sudah pasang ya kawan ini tinggal menyodernya selanjutnya kita pasang ya dicoba dengan ini ya kawan dengan menggunakan pemintir pemintir ini saya pasang ya kawan dengan menggunakan pemintir kawatnya biar cepat selanjutnya setelah kita pasang kita coba oke saya coba dengan menggunakan anti-konslet ya ini ya ini sudah selesai jadi ini yang rusak adalah starter lampunya bagi pemula jangan langsung membongkar semua di cek dahulu terlebih dahulu satu persatu komponen dari lampu hemat energi ini oke terima kasih semoga bermanfaat bagi teman-teman pemula selamat menikmati